Direkturat Lalu Lintas Polda Bangka, Belitung, dan Satlantas Flores Jajaran telah menindak sebanyak 2.000 lebih pelanggar lalu lintas. Data ini didapat selama sepekan digelarnya operasi patuh menumbing 2024. Menurut Kapos Dalops da Patuh Menumbing 2024, Kompol Febri Surya Wardana terdapat 2.281 pelanggar. Tercatat selama operasi yang berlangsung dari tanggal 15 Juli hingga 21 Juli 2024. Para pelanggar lalu lintas ini telah diberikan sejumlah penindakan pelanggaran diantaranya melalui tilang elektronik atau ETLE, tilang manual, dan teguran. Selain itu, jajaran lalu lintas juga mencatat terjadinya 2 kejadian kecelakaan lalu lintas selama 1 pekan operasi patuh menumbing 2024 berjalan. Ada pun data korban sebanyak 3 orang dengan rencian 1 korban meninggal dunia, 1 korban luka berat, dan 1 korban luka ringan. Kompol Febri menyebut pihaknya turut melakukan berbagai kegiatan melalui satgas-satgas operasi seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pengendara guna terwujudnya kamsel tip carlantas di wilayah hukum Polda Bangka, Belitung. Kemudian, operasi patuh menumbing 2024 tercatat di posko kami ada 2.281 pelanggar lalu lintas. Para pelanggar ini diberikan penindakan diantaranya dengan menggunakan ETLE, 226 pelanggar, dengan tilang manual 845 pelanggar, teguran 1.170 pelanggar. Ada pun lakan lantas tercatat 2 kejadian selama 1 pekan dengan korban meninggal dunia 1 orang, dengan korban luka berat 1 orang, dan luka ringan 1 orang. Kami juga melakukan kegiatan preemptif, seperti penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi, baik melalui media cetak, online.